Intro Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman Seperti biasa di hari Rabu jam 13 saya menjumpai teman-teman dengan saya Poppy Alim Dengan kisah-kisah menarik Warrior KF di seluruh Nusantara Dua minggu lalu, minggu kemarin saya libur, karena ada satu acara yang tidak bisa ditinggal Nah, dua minggu lalu kisah seorang ibu Warrior yang meng-KFkan anaknya dengan konsisten Nah, itu di Sangata, Kalimantan Timur Kali ini kita masih di sekitar wilayah Indonesia Tengah Kita bergeser sedikit ke Sulawesi, tepatnya di Kota Palu Kita mau jumpai dengan Mbak Naima Akase Selamat datang di TFH Mbak Naima Ya, selamat berjumpa kembali Iya Ini waktu lalu sempat saya lihat postingannya menarik Karena latar belakang Polri ya, kalau nggak salah ya Mbak Naima ya Nah, kebetulan saya juga punya teman Mas Yani di Sulawesi, waktu itu beliau kontak saya Eh, ternyata memang masih ada hubungan pertemanan juga dengan Mbak Naima Jadi, ini serasa kita dekat sekali ini Mas Yani di Makassar ya, kalau nggak salah ya Mas Yani ya Di Manado sekarang? Oh, Manado Iya, dulu di Makassar Udah lama banget, baru kontak lagi Nah, ini boleh diceritain nih pengalaman warrior di Palu nih Mbak Naima Ya kan, mungkin nanti bisa jadi inspirasi, bisa jadi cerita Lewat nanti rekaman Youtubenya ini nanti Teman-teman di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur juga bisa menyimak Kalau boleh tahu, KF-nya sudah berapa lama ya Mbak Naima? Desember sudah bulan ke-11 Wow, udah mau satu tahun ya Ini patut untuk ini mengingat latar belakang di Polri ya Jadi, nanti biar Mbak Naima yang bercerita seperti apa nih Kisah ber-KF-nya di institusi ya Silahkan Mbak Naima, mungkin diawali awalnya sebelum ber-KF itu seperti apa Terus, tahu KF itu dari mana dan apa alasan utama yang mendorong Mbak Naima mau ber-KF Silahkan Mbak Naima Ya, baik Latar belakang sebelumnya saya, ini termasuk obesitas Maksudnya berat badan lebih dari yang ideal Nah, efek samping dari berat badan yang ideal itu Karena pernah saya mengalami kecelakaan lalu lintas Kemudian di usia yang semakin menua dan berat badan yang begitu berat Keluhan-keluhan dari lumbar lima tulang belakang itu Akhirnya sering sakit dan saya harus sering bolak-balik ke dokter tulang dan sendi Kemudian dokter menyarankan yang pertama Turunkan berat badan Sehingga beban untuk menopang tulang belakang ini bisa lebih ringan Turunkan berat badan Macam-macam sudah dicoba Termasuk herbal-herbal Diet yang katanya jangan makan malam Makan buah Dan macam-macam Kadang-kadang sampai sakit karena Mencoba bagaimana caranya Dengan tidak makan justru tidak makan Saking terobsesi supaya turun berat badan Karena dokter bilang benar juga Kalau berat badan turun Beban tulang itu bekerjanya tidak berat Sehingga mungkin bisa mengatasi keluhan saya yang sakit tulang belakang Itu sangat lama Bertahun-tahun saya menderita sakit itu Berpulang balik ke dokter Kalau dia gambung, aduh sakit luar biasa Saya mencoba kemudian tidak disengaja Yang teman saya, saya bilang Pak Yanni itu Kebetulan ada tugas ke Palu Berkunjung ke Palu Saya kaget Karena sebelumnya kita ketemu beberapa tahun lalu itu Termasuk Pak Yanni juga itu Cukup gemuk ya Waktu itu Karena Pak Yanni alumni dari Universitas Tadulangko di Palu Dan itu janjian kami berempat Yang teman mantan alumni kelas 1 waktu itu Jadi pada saat makan itu Kami bertiga yang teman-temannya di Palu Kaget Pak Yanni Jadi langsing gitu ya Setelah pagi Kita ajak makan Makan sama-sama Saya melihat Pak Yanni kok gak makan nasi gitu ya Saya tanya Dia apa itu yang gak makan nasi Tapi Beliau makan lauknya Ayam gorengnya itu banyak gitu Saya bilang Aduh Dia apa lagi ini gitu Bagi dong resepnya Sehingga Pak Yanni berbagi cerita Dia bilang Asal Saya serius Saya bilang oke Hari itu setelah berpisah Hari kedua Beliau kembali ke Manado Langsung saya japri Saya japri Dia bilang Bagi dong resepnya yang kemarin itu Kok bisa ya Akhirnya sudah Dia bilang begini Beliau undang saya ikut Masuk di grup Facebook Ketofastosis Indonesia Beliau bilang Nanti disitu Buka saja protokol Protokolnya disitu Ya apa Saya baca Begitu baca Saya belum Belum bilang-bilang sama siapa-siapa Karena beberapa Coba diet itu Sering gagal Karena dibully sama teman-teman Ketanya ngapain Loh dia sudah tua Gitu Astaga Oke Setelah Saya baca protokol Saya sudah diundang Dan saya sudah berteman Saya Baca protokolnya Saya langsung Satu minggu itu Langsung saya mulai Saya mulai Mencoba Bertahap Jadi pokoknya Satu minggu Dua minggu pertama itu Tanggal 16 Desember Seingat saya Saya sudah tidak makan nasi sekali Tidak makan nasi Tidak makan mie Tidak makan tepung Tapi saya makan buah Setelah saya Saya pelajari protokol Wah Saya print Dari protokol Yang induksi Setelah induksi Konsolidasi Konsolidasi Dan maintenance itu Saya print semua Saya print Kemudian Saya tempel di kulkas Saya tempel Dengan urut-urutannya Itu saya tempel Ya Satu Januari Pas saya sudah mulai Lepas semua Mengikuti protokol Saya Dan saya terheran-heran Saya bilang Kenapa baru saya ketemu Ketohistosis Oh segar Oke Dua pertanyaan Mbak Naima Pada saat membaca protokol itu Pertama kali Kesan apa yang tertangkap Di benak Mbak Naima Waktu pertama kali membaca protokolnya Yang saya lihat kan Ada yang di dalam tabel Ada yang urayannya Yang urayannya sedikit membingungkan Jadi saya bilang bagaimana Tapi yang saya print itu Yang tabelnya Yang dalam kolom-kolomnya Yang saya print Setelah saya print Pak Yani bilang Kalau sudah siap Telepon Untuk minta pendampingan Ada rasa waswas Saya bilang Kalau saya seperti itu Kira-kira saya Lemah tidak ya Karena saya tidak makan nasi Selama ini persepsinya salah Kalau kita tidak makan nasi Pasti kita lemah Kita kekurangan Maksudnya tidak kuat Ada rasa waswas Kemudian Saya coba Kemudian Saya menyimpan nomor Handphone-nya Pak Mastiyo Pak Haji Laulia Yang saya lihat Di Facebook Ibu dokter Ulan Sama Mbak Nawang Prasasti Yang senior KM Saya Saya japri-japri Kalau ada sedikit keluhan Yang Minggu pertama Sampai kurang lebih 10 hari Itu yang saya merasa Adaptasi Dan Apa ya Adaptasi Dan Kulisme Glukosa Ke lemak Itu yang ada Telingan Tapi Saya merasa puas Karena Yang disarankan dokter Untuk menurutkan Berat badan itu Memang luar biasa Dan Alhamdulillah Sebelas bulan Saya menjalani itu Belum ke dokter Saya Kaitannya dengan Sakit tulang belakang Waduh Berarti Saat menerapkan Langsung terasa Langsung terasa Luar biasa Banyak Banyak Keluhan-keluhan Itu Biasanya Kalau sudah Mumet pekerjaan Sampai di rumah Masih ada pekerjaan Yang belum tuntas Kemudian Langsung Sakit kepala Pusing 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 Karena Pekerjaan Yang menumpuk Kemudian Kita sudah Capek Alhamdulillah Sebelas bulan Itu Paramex Yang biasa Saya konsumsi Sudah Berbiasa Sudah Berhenti Perlangganan Paramex Ya Dulu Pada saat Covid itu Segala macam Vitamin itu Harus Dikonsumsi Takut kita Tertular Karena Perasaan itu Mungkin Fisik kita Lemah Ternyata Dengan Ketofastosis Pada saat Covidnya Tinggi Justru Saya menerapkan Protol itu Alhamdulillah Wah Ini seru Jadi Waktu Waktu Dulu Memang Kendala terbesarnya Di Lumbar Memang Kendala terbesar Dan itu Cukup Mengganggu Mbak Naima Maksudnya Karirnya Di Institusi Polri Kalau boleh tahu Di Lapangan Atau Di Bagian Apa Mbak Naima Ini sedikit Buat ada Gambaran Sekarang Sudah Kurang Lebih Empat Bulan Sudah Di Staff Kalau dulu Di Lapangan Pokoknya Kesana Kemari Di Lapangan Kita Hampir Sebulan Bisa Dua Atau Tiga Kali Kita Ke Ke Wilayah Kebayang Dulu Waktu Masih ada Lumbar Seperti Apa Itu Sakitnya Harus Bawa Bantal Kalau Dalam Perjalanan Lama Dan Segambreng Obat Dan Vitamin Mineral Tapi Waktu Nerapin 1 Januari Berarti Sempat Masih Di Lapangan Waktu BerKF Itu Iya Dan Langsung Dirasakan Perbedaannya Keren Tapi Masih Males Kedokter Udahlah 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 Sakit Gapain Sudah Gak Sakit Selain Lumbarnya Yang Ini Apalagi Yang Dirasakan Mbak Naima Efek Lumbar Yang Langgaran Sakit Kepalanya Sudah Alhamdulillah Sudah Gak Ada Lagi Banyak Pokoknya Merasa Lebih Nyaman Keluhan Keluhan Yang Dulu Sering Mumet Sudah Gak Ada Lagi Ini Tadi Kan Sempat Nyinggung Apa Sama Sama Alum Dari Universitas Satu Lako Palu Tadi Temennya Yang Bertiga Termasuk Mbak Naima Akhirnya Bagaimana Ikutkah Atau Sudah Bergabung Sudah Berbagi Cerita Buat Buat grup Buat grup Yang Ada Yang Senior Senior Yang Akhirnya Saya Cari Di mana Yang Pernah Ikut Di Kitab Pastosis Yang Di Palu Saya Cari Ketemu Kita Pernah Meeting Ketemu Sambil Berbagi Wah Mengajak Yang Bilang Masih Belum Siap Meninggalkan Carbo Budaya Orang Indonesia Budaya Orang Indonesia Kalau Nggak Makan Nasi Belum Makan Pasti Lemah Kalau Nggak Makan Nasi Saya Sudah Menjalannya Awalnya Saya Berpikir Demikian Tapi Setelah Saya Nggak Makan Nasi Ternyata Saya Masih Kuat Bahkan Kadang Sedang Tidak Puasa Tapi Belum Sempat Makan Kuat Kuat Saja Ternyata Benar Keren Keren Berarti Mbak Naima Sudah Menemukan Kunci Metabolisme Primal Metabolismenya Manusia Yang Sesungguhnya Kebayang Kalau Misalnya Tugas Di lapangan Kemudian Apa Ini Dalam Kondisi Yang Serba Terbatas Tidak Ada Ini Itu Tidak Kesulitan Beratnya Teman-teman Yang Mesti Aduh Ini Tidak Ada Makanan Gimana Ini Mesti Makan Apa Mesti Makan Apa Gitu Ini Keren Ini Keren Sungguh Terus Keluarga Bagaimana Mbak Naima Keluarga Keluarga Ada Saya Sudah Mengajak Memang Karena Berat Badannya Cukup Berat Sehingga Prosesnya Memang Tidak Seperti Saya Agak Lama Tapi Saya Bilang Harus Konsisten Dan Saya Bilang Kalau Kita Sudah Mulai KF Jangan Selingkuh Kalau Selingkuh Nanti Sama Karbo Kalau Kena Alarm Itu Ya Susah Ini Kayaknya Ada Pengalaman Pribadi Ini Seputar Alarm Sepertinya Alarm Kita Harus Pandai Melihat Jangan Jangan Ada Ini Terus Terang Kami Yang Dinas Di Lapangan Memang Sedikit Terkendala Kalau Soal Kita Jam Makan Dan Makan Yang Harus Kita Makan Jadi Apa Boleh Buat Kita Terpaksa Makan Di Warung Warung Makan Itu Meskipun Kita Makan Hewani Mungkin Pada Saat Masak Masih Ada Menggunakan Gula Atau Apa Ini Yang Terlul Tapi Apa Boleh Buat Bismillah Saya Mudah-mudahan Aman Dan Memang Ngalamin Alarm Atau Aman-aman Aja Aman Masih Aman Alhamdulillah Masih Aman Itu Itu Aku selalu Aku selalu Bilang Di grup Juga Di Telegram Ataupun Di grup WA Ataupun Di Facebook Tiap Orang Punya Toleransi Dan Sensitivitas Tapi Kalau adaptasi Adaptasi Stressnya Bagus Stress Harian Sama Relax Hariannya Bagus Keseimbangannya Biasanya Aman-aman Aja Tidak Ada Kendara Yang 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 Tidurnya Itu 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 Banyak Ya Kalau Tidurnya Mungkin Malam Kita itu Harus Diganti Harus diganti Supaya Tetap Terima Keren Keren Makanya Ini Aku Juga Tidak Berani Ganggu Lama-lama Biar Tidurnya Tetap Lama Ini Utuh Mbak Naima Rata-rata Kalau Mbak Naima Lihat Ya Ini Mungkin Sedikit Out of Topic Tapi Barusan Ini Kan Ada Beritanya Para Kepala Daerah Kepala Polres Kepala Polisi Daerah Sama Wilayah Kan Bada Dipanggil Itu Ada Satu Sedikit Yang Aku Rada Ini Ada Satu Tampilan Berita Ini Menunjukkan Posturnya Itu Kurang Bagus Jadi Aku Tidak Tau Aku Berusaha Mengkonfirmasi Aja Apakah Betul Rata-rata Memang Di Institusi Ini Banyak Juga Yang Mengalami Problematika Seputar Obesitas Ya Di Lingkungan Saya Tempat Saya Bekerja Juga Rata-rata Hampir Mereka Mengalami Obesitas Contoh Di Lingkungan Unit Kerja Saya Kalau Ada Staff Saya Yang Saya Melihat Posturnya Sudah Berlebih Saya Aja Jadi Mereka Di Ruangan Staff Saya Sudah Tahu Bahwa Saya Ini Lokar Bu Jadi Misalnya Ada acara Rapat Langsung Ada Yang Staff Saya Nyeletuk Katanya Awas Ibu Tidak boleh Sentuh Kuenya Dijagai Dijagai Dijagain Keren Boleh Sentuh Kayaknya Kamu Sudah Tahu Saya Tidak Makan Itu Tapi Kamu Hidangkan Saya Tidak Bisa Makan Sengaja Menguji Ada Ada Yang Memang Mereka Ingin Mengikuti Saya Tapi Mungkin Berat Kalau Langsung Melepas Semuanya Mengikuti Protokol Tapi Ada Yang Bercerita Kepada Saya Di Tempat Tugas Saya Yang Baru Ini Katanya Ibu Saya Sudah Turun 5 Kilo Jadi Saya Sepertinya Dimana Saya Melihat Orang Yang Bentuk Tubuhnya Tidak Ideal Perasaan Itu Saya Ingin Cerama Langsung Diajak Ngobrol Ayo Sini Tak Kuliai Saya Ingin Cerama Pertama Obesitas Itu Pasti Tidak Sehat Tidak Sehat Karena Berat Badan Kaki Untuk Menopang Berat Badan Yang Berat Itu Bisa Berpengaruh Kepada Sendi Lutut Dan Lain-lain Saya Belang Begitu Kemudian Makan Kelebihan Karbo Itu Berpengaruh Kepada Metabolisme Kita Kalau Saya Melihat Di Guru Membacanya Ada Yang Fat Liver Kemudian Berpengaruh Kepada Pankreas Nanti Ke Ginjal Dan Lain-lain Saya Belang Begitu Mungkin Sekarang Belum Terasa Tetapi Ketika Kita Mungkin Serang Penyakit Salah Satu Penyakit Dengan Usia Menua Kemudian Berat Badan Obesitas Obesitas Sulit Untuk Proses Penyembuhannya Jadi Sudah Banyak Melihat Orang Mereka Mencoba Pelan-pelan Ada Yang Pelan-pelan Tapi Saya Melihat Sedikit Mengalami Perubahan Teruskan Saja Itu Memang Tidak mudah Karena Orang Masih Berpikir Bahwa Sumber Kekuatan Itu Dari Nasi Dari Gula Katanya Zaman Dulu Kita Kalau Kita Pusing Berdiri Dikasih Minum Air Gula Gula Tapi Banyak Yang Ikut Yang Sudah Saya Sosialisasi Dan Sudah Sembuh Dari Gula Yang 600 Sekarang 135 Sudah Sehat Sudah Kuat Wah Itu Kalau Dulu Tidak Pake Obat Tidak Mungkin Tidak Mungkin Juga Bisa Lepas Obat Ini Bisa Bisa Tidak Pake Obat Lagi Dan Makannya Tetap Enak Sampai Ada Yang Bilang Kamu Makan Segitu Emang Kenyang Sebenarnya Mindset Berpikir Kita Saja Yang Merasa Kita Kenyang Atau Enggak Saya Bilang Porsi Kita Lambung Kita Besarnya Sama Apapun Isinya Tetap Juga Sama Kan Belang Begitu Kalau Kita Ada Yang Heran Kalau Saya Makan Telur Satu Hari Sampai Delapan Ditanya Kamu Pusing Kamu Makan Telurnya Banyak Soalnya Bayangin Makan Telurnya Delapan Sambil Ada Nasinya Kalau Mereka Saya Kenyang Itu Macam Macam Diolahnya Bikin Dadar Telur Bikin Omlet Bisa Keren Ini Kadang-kadang Aku juga Ini sedikit Berbagi Jadi Kadang-kadang Kalau yang Masih Belum Mampu Biasanya Yang Aku Targetkan Adalah Mereka Harus Mengenal Sensasi Kenyang Yang Sesungguhnya Jadi Problem Dengan Metabolisme Glukosa Itu Sering Craving Sering Ya Makan Pagi Siang Malam Itu Tiga Hari Sekali Itu Sudah Umum Tapi Di Antara Ini Selalu Harus Ada Snack Snack Pagi Dan Snack Sore Ya Kan Belum Lagi Kalau sudah Jam pulang Di rumah Masih harus makan lagi Sebelum tidur Gitu Biasanya Jadi Itu lengkap Satu hari Bisa 6 kali Asupan 3 kali Makan besar Yang ada nasi Kemudian 3 kali Cemilan Ya Nah Kalau Mereka Berpikir Nyalemes Karena Mungkin Patokannya Harus 6 kali Seperti itu Makanya Pada saat Aku Ngenalkan Itu Biasanya Aku Ngomong Kamu Mau Tahu Nggak Kenyang Yang Sebenarnya Bagaimana Nah Itu Biasanya Aku Nggak Tahu Di Palu Tapi Kalau Di Sini Itu Ada Yang Jual Satu Ekor Ayam Goreng Utuh Itu Relatif Murah Kalau Di Sini Kalau Dipalu Mungkin Ada Atau Bisa Jadi Ikan Satu Ekor Itu Juga Oke Nah Suruh Aja Digaduk Nah Kita Bandingkan Kamu Bandingkan Kira-kira Kenyangnya Bisa Tahan Berapa Lama Nah Gitu Nanti Kalau Sudah Ngerasain Baru Iya Kau Nggak Laper Laper Nah Disitu Iya Itu Nah Biasanya Lalu banyak Ikan kok Pak Bobi Banyak Sekali Jadi Kita Lebih Banyak Mengkonsumusikan Lalu Karena Ikannya Segar Dan Murah Waduh Surganya Ikan Berarti Dan Nggak Kalah Loh Itu Nutrisinya Dengan Telur Iya Ngomong Ngomong Tentang Warung Tadi Saya Juga Ingat Karena Kebetulan Di tempat Kerja saya Kan Juga Full Satu Hari Jadi Siang Itu Kita Ada Semacam Lokasi Khusus Untuk Makan Untuk Para Karyawan Nah Itu Warungnya Juga Warung Tradisional Jadi Mbak Naima Tadi Bilang Wah Harus Makan Apa Adanya Harus Dimakan Tapi Tetap Kita Bisa Pilih Yang Misalnya Kita Sudah Wah Ini Manis Oh Ini Pakai Kecap Kita Hindari Dan Kadang-kadang Aku Sampai Berbekal Kalau Aku Disini Berbekal Telur Setiap Hari Itu Aku Bawa Lima Lima Butir Jadi Jagan Menjaga Kalau Nanti Menunya Kurang Bersahabat Jadi Aku Tidak Khawatir Ada Ada Telur Bekal Aku Lima Butir Jadi Sudah Cukup Itu Bagi Aku Sudah Cukup Kalau Kurang Ya Nanti Tinggal Tutup Ada Ayam Goreng Atau Kepala Ayam Sudah Sudah Ini Jadi Ya Pintar Pintar Kita Ya Harus Bisa Menyikapi Seputar Makanan Dan Tadi Yang Mbak Naima Bilang Itu Tidur Bagus Itu Betul Banget Itu Betul Banget Kalau Sampai Tidurnya Kurang Mau Pola Makan Seperti Apapun Kacau Balau Tidak Berdampak Ada Lagi Yang Saya Baca Di Grup Tidurnya Pada Saat Dengan Cahaya Lampu Yang Sangat Minim Ya Justru Yang Gelap Itu Justru Lebih Bagus Saya Coba Ternyata Benar Iya Jadi Jadi Itu Mengkondisikan Tubuh Di Kondisi Yang Stress Paling Minimal Stress Dari Mana Stress Dari Mata Mbak Nah Jadi Mata Itu Menerima Input Cahaya Yang Nanti Diteruskan Ke Otak Nah Otak Kalau Membacanya Dalam Tanda Kutip Ini Masih Ada Cahaya Terutama Yang Cahaya Biru Cahaya Biru Dari Lampu Neon Atau LED Yang Masih Terang Atau Handphone Gadget Segala Macem Itu Kayak Nganggepnya Masih Siang Jadi Otak Itu Mendeteksi Siang Itu Dari Sensor Kita Nah Makanya Kalau Dibandingkan Tidur Di Kondisi Cahaya Lampu Yang Masih Terang Apalagi Yang Daylight Itu Yang Warnanya Putih Sama Yang Temaram Sama Yang Gelap Itu Yang Paling Bagus Memang Gelap Jadi Kalau Otaknya Dikondisikan Ini Itu Malem Lewat Pengkondisian Cahaya Yang Masuk Di Mata Itu Otak Juga Akan Merespon Responnya Jauh Lebih Bagus Kalau Memang Kondisinya Gelap Nah Tapi Kalau Ada Yang Takut Sama Gelap Ya Itu Ngakalinya Yang Yang Warnanya Yang Agak Kuning Atau Merah Jadi Kesannya Agak Temaram Gitu Tapi Tidak Terang 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 Yang Yang Mending Remang Remang Udah Itu Udah Cukup Gitu Wah Kalau Sudah Bisa Tidur Gelap Enak Bangun Pagi Seger Banget Sekitar Sesuai Dengan Panduan Protokol Itu 7 Sampai 8 Jam Memang Kita Tidak Bisa Tidur Siang Karena Pada Jam Kerja Itu Tidak Ada Waktu Yang Break Isoma Itu Untuk Kita Gunakan Tidur Tapi Malam Itu Wajib Segera Istirahat Kalau Sudah Selesai Semuanya Urusan Di rumah Wajib Sudah Tidur Iya Memang Tidak Boleh Sampai Mengorbankan Ini Tidur Malam Karena Justru Ditidur Malam Itu Fungsi Penyembuhannya Yang Ada Kalau Tidur Siang Itu Tidak Ada Fungsi Penyembuhan Hanya Menjaga Supaya Tidak Makin Stres Badannya Jadi Kalau Badannya Tinggi Stres Biasanya Badannya Kan Minta Istirahat Nah Kalau Minta Istirahat Di Siang Hari Itu Sebenarnya Upaya Tubuh Untuk Menjaga Supaya Tidak Overload Stres Tubuhnya Tidak Overload Biasanya Juga Dibarengi Ada Yang Dibarengi Dengan Lapar Biasanya Begitu Nah Tapi Yang Benar-benar Memiliki Fungsi Penyembuhan Fungsi Restorasi Itu Ditidur Malam Makanya Kalau Apapun Usaha Sehat Apakah Itu Puasa Olahraga Makan Yang Bergisi Ya kan Itu Semua Usaha Kalau Sampai Tidur Malamnya Terganggu Itu Kayak Sia-sia Besok Pagi Itu Kayak Tidak Dapat Apa-apa Itulah Sehat Yang Sesungguhnya Disitu Jadi Makan Tidak Makan Karbo Itu Baru Satu Ikhtiar Ikhtiar Secara Metabolisme Tapi Yang Sehat Sesungguhnya Yaitu Tadi Menjaga Harmonisasinya Ini Dalam Satu Hari Usaha Stressingnya Lewat Puasa Sama Olga Itu Sepadan Tidak Atau Sama Beratnya Tidur Malamnya Nanti Nah Itu Mungkin Mbak Naima Pernah Ngalamin Tidak Ya Mungkin Karena Lembur Sehingga Tidurnya Pernah Kurang Itu Rasanya Bangun Pagi Tidak Enak Banget Benar Itu Dan Pasti Siangnya Ngantuk Juga Berasa Gantuk Laper Ya Kalau Makanya Harus Diupayakan Tidur Kita Harus Cukup Supaya Pas Pada Jam Kerja Kita Tetap Segar Itu Dia Jam Kerja Kan Mesti Nerapin Stress Baru Jadi Kalau Kita Nggak Beresin Utang Stress Sebelumnya Waduh Itu Bisa Numpuk Nanti Iya Wah Keren Ini Kayaknya Dalam Waktu Dekat Aku Mesti Wawancara Mas Yanni Juga Ya Ini sudah Ada Bilang Saya Katanya Biar Saya Duluan Keren Pak Yanni Sudah Lebih Lama Sudah Lebih Dari Sudah Lebih Dari Tiga Tahun Tiga Tahun Wah Keren Dan Yang Lebih Penting Lagi Kalau Kita Ngobrol Sesama Warrior Bahwa Dengan Metabolisme Lemak Ini Di Samping Kita Menjadi Lebih Sihat Dan Berat Badan Menjadi Lebih Ideal Ada Yang Pak Yanni Bilang Kita Jadi Seperti Anak SMA Memang Aku Dari Tadi Berusaha Menebak Umurnya Mbak Naimai Dua Tahun Lagi Pensiun Pak Bumpi Wah Dua Tahun Lagi Pensiun Lo Masih Kelihatan Kepala Lima Serius Serius Berarti Sudah Kepala Nem Belum Lima Kita Pensinya Lima Delapan Lima Delapan Masih Kayak Di Awal Kepala Lima Serius Alhamdulillah Yang Paling Bersyukur Itu Bahwa Dengan KF Menjadi Lebih Sehat Menjadi Lebih Sehat Ngurus Makannya Juga Tidak Ribet Teribet Kalau Ada Telur Ya Sudah Kita Menjadi Lebih Kuat Ada Ngeprek Di Warung Juga Tiba Disamakan Jangan Dibuat Pusing Ya Mbak Oke Kita Satu Pertanyaan Lain lagi Apa Mbak Dalam Sebelas Bulan Ini Yang Paling Berkesan Dalam Berkf Mbak Naima Boleh Pengalaman Positif Atau Mungkin Pengalaman Negatif Boleh Disharingkan Kalau Boleh Ya Awal Saya Menjalani KF Yang Saya Bilang Tadi Penyesuaian Adaptasi Dari Metabolisme Glukosa Ke Lemak Masa Adaptasi Yang Keliengan Dan Susah Tidur Awalnya Itu Kita Jam 8 Sudah Siap Mau Tidur Tapi Nanti Tertidurnya Jam 11 11 Itu Itu Awal Awalnya Jadi Perasaan Itu Saya Tanya Pak Yanni Saya Pernah Sharing Juga Ke Mas Tio Jadi Seperti Ngidam Gitu Ya Jadi Kita Ngidam Ternyata Ternyata Yang Sama Pak Yanni Setelah Melewati Masa Adaptasi Itu Semuanya Sudah Menjadi Lebih Baik Pak Yanni Cuman Bilang Ternyata Kamu Nggak Ngidam Kan Itu Masa Adaptasinya Tapi Tidak Terlalu Berat Ya Mungkin Karena Penyakit Penyakit Dan Karbo Karbo Di Dalam Tubuh Juga Tidak Banyak Sehingga Proses Luruhnya Gampang Yang Paling Menakjubkan Dalam Waktu Satu Bulan Berat Badan Yang Kita Inginkan Ideal Itu Bisa Tercapai Jadi Ada Kekuasan Ada Kekuasan Sehingga Dengan Sekarang Ini Apapun Lejatnya Makanan Ditawarkan Ke saya Tapi Kalau Saya Harus Kembali Kepada Yang Dulu Saya Nggak Mau Kalau Boleh Tahu Badannya Sudah Stabil Ya Alhamdulillah Syukur Sudah Ya Sudah Hilang 12 Kilo Sudah Hilang 12 Kilo Dan Tidak Lagi Hilang Bertahan Di Situ Terus Tapi KF Luar Biasa Ya Pada Saat Awalnya Berat Berat Badan Lemak Lemak Badan Itu Luruh Itu Ada Khawatiran Saya Berpikir Aduh Jangan Nanti Tinggal Tulang Ini Karena Dia Ternyata Pada Saat Kita Barat Badan Sudah Ideal Itu Kita Lanjut KF Itu Berat Badan Sudah Turun Lagi Kan Pintar Juga Tubuh Ini Pintar Juga Dia Mengatur Jadi Bentar Bentar Kita Tiba Ternyata Dia Stuck Di Berat Badan Yang Ideal Sudah Tidak Berkurang Lagi Nah Pada Saat Itu Awalnya Saya Merasa Saya Terlalu Kecil Benar Saya Lihat Senior Warrior Yang Dia Grup Itu Ternyata Sekarang Dia Kembali Satu Kilo Saya Timbang Berat Badan Jadi 63 Tapi Saya Merasa Kayaknya Ini Yang Ideal Kalau Kemarin Terlalu Kurus Mungkin Sampai Saya Bila Terlalu Kecil Setelah Dia Bertambah Satu Kilo Sudah Mulai Berisi Tapi Dia Tidak Kurus Dan Tidak Gemuk Jadi Saya Biar Ditawarkan Makanan Yang Lejat Namanya Es Buah Saya Tertarik Saya Bila Gula Itu Tidak Mau Saya Ternyata Sempat Galau Juga Mengenai Berat Badan Dikira Bakal Turun Terus Bakal Kekecilan Ya Ternyata Luar Biasa Pintar Tubuh Mengaturnya Ketika Sudah Ideal Kita Lanjut KF Ya Berat Badan Itu Sudah Tidak Berkurang Kagum Kagum Padahal Kan Tidak Menggunakan Tidak Kita Konsul Kedokter Tentang Berat Badan Alami Saya Berjalan Betul Itulah Tubuh Ciptaan Yang Maha Kuasa Yang Maha Esa Ini Jadi Manusia Mungkin Masih berusaha Memetakan Sampai 100% Tapi Ketika kita Mengikuti Sinyal Alami Tubuh Kita Ngikutin Tidurnya Mbak Naima Ini Bagus Coba Lihat Berat Badannya Bisa Terjaga Dengan Sangat Cakep Gitu Bagus Bagus Terjaga Sampai Itu Gitu Kayaknya Pemandangan Langkah Istitusi Perjuangan Kalau kita Di warung Dengan Teman-teman Duduk Kita Mencium Aroma Indomie Itu betul Di warung saya juga sawah Tapi benar Selama 11 bulan Saya menyentuh itu Baca karbunya lebih tinggi Daripada beras Jadi saya gak mau Itu pilihan yang masing-masing Dari kita harus ambil Keputusan Kalaupun kita menyerah Dan mengkonsumsinya Konsekuensi kita sendiri yang tangguh Tapi intinya Semua yang kita pilih Itu pasti ada pembelajaran Ya kan Bahkan Makanya aku dalam Setiap episode TFA Aku tidak melihat parameter sukses itu Hanya satu atau dua Parameter yang baku Kadang-kadang yang masih suka Cheating pun bisa membagikan inspirasi Ya kan Masih suka on-off Kadang-kadang Bahkan yang dua minggu lalu Seorang ibu yang Belum ber-KF Ya kan Karena kondisinya empat anak Ya kan Harus dia sendiri Ya kan Suaminya bekerja Dia sendiri harus berjibaku di rumah Tapi dia bisa konsistenkan Anaknya yang sedang Punya masalah kesehatan Dia konsistenkan Bisa ber-KF sampai satu tahun Padahal Kita dulu sempat punya Pemikiran Kalau bisa Untuk anak yang Punya masalah kesehatan Orang tuanya Yang harus ber-KF dulu Supaya apa Jadi garda depan Jadi pelindung Kenapa Supaya nanti Kalau ada HC Atau proses detok Tidak Tidak galau Ya kan Karena sudah pernah ngalamin Lah Ini yang Kemarin itu Saya sangat Luar biasa Bisa begitu konsisten Karena apa Karena mau belajar Itu Jadi Ketika seseorang belajar Dan jadi yakin Dia tidak harus ber-KF Tapi dia bisa Bisa tahu Kebenarannya Suatu Dia bisa janji Ibunda ini Janji Pada saat Kondisinya memungkinkan Dalam arti Empat anaknya Mungkin sudah Bisa dilepas Sudah bisa mandiri Sudah tidak disapih Atau bagaimana Mungkin nanti Beliau akan ber-KF Nah kita tinggal Tunggu aja ceritanya Kita Kita saya itu Senang banget Dengan cerita-cerita Seperti ini Jadi Kayak Mbak Naima Di institusi Ya kan Di Dinasnya sudah Sudah lama ya Berarti ya Berapa tahun ya Mbak ya Sudah 35 tahun 35 tahun 35 tahun Biasanya Mohon maaf nih Kalau secara Penampilan Pemandangan langka Yang tadi saya bilang Rata-rata yang masih Bagus itu Yang Apa Lulusan baru Biasanya masih Bagus-bagus Kalau kita ini Sudah dekat Mau pulang Ini Pak Bumi Tapi masuk Pertahan karena KF Makanya Tidak terasa Sebenarnya Masa pensiun Kalau bisa Ya aku gak tau sih Mungkin Pasiennya Mbak Naima Di institusi Kalau pasiennya Mbak Naima Di institusi Polri Masih bisa dilanjutin Juga Bisa terus loh Di Polri 35 tahun Bukan waktu pendek Tapi Syukurlah Ya kan Moga-moga Nanti kalau sudah Purna tugas Masih bisa Menginspirasi Di luar Polri Tapi pastinya Taburannya Sudah Banyak Menginspirasi Apalagi Lewat TFA ini Moga-moga Teman-teman yang Di Indonesia Tengah Maupun Indonesia Timur Yang kenal dengan Mbak Naima Di institusi Polri Palu Bisa ikut Terinspirasi Ya Bisa sharing Kita mau belajar Pak Bobi Barangkali bisa sharing Bagaimana Kiat-kiat kita Mengajak Mereka Yang terutama Mungkin sudah sakit Karena gula darah tinggi Atau diabetes Ya Mungkin ada trik Saya sampai bilang Kamu coba dulu Satu minggu Atau sepuluh hari Kalau tidak ada manfaatnya Kamu tinggalkan Karena saya merasa Seperti itu Sepuluh hari itu Berluar biasa Kemajuannya Yang saya capai Di dalam Merubah Pola makan saya Saya ingin Mengajak orang Dengan seperti itu Bagaimana caranya Supaya kalau Kamu merasakan itu Satu minggu Atau sepuluh hari Kamu Makanan yang Anda tercokok Cuma rata-rata Memang orang banyak Yang tidak siap Karena kebiasaan Mungkin nasi itu Bisa dikurangi Tapi Ngemil jajan ini Yang masih sulit Itu dia Justru ngemil jajannya Ini yang banyak Apa ini Karbohidrat terserapnya Ini Dari tepung-tepungan Itu Tapi memang betul sih Salah satu Tips Salah satu tips Yang sering aku pakai Kalau menghadapi Kayak gini Biasanya Satu Kalau kita analisa SWOT Strength Weak Obstacle Sama Threatnya Jadi Keinginan mereka Yang terbesar itu Pasti pengen sembuh Pengen lepas obat Ya kan Mereka tahu Mereka bermasalah Nah Itu kita gunakan Sebagai Driving force Ya Jadi Kalau mereka Mau Konsisten Mereka mau Mendapatkan tujuan itu Gaya Gaya dorong ini Yang harus konsisten Nah Menuju ke sananya Ini kadang-kadang Yang Berbicara mindset Ya Obstacle-nya Selalu Berbicara Yang menyehatkan Itu makanan Ya Jadi Banyak yang berpikir Supaya sehat Itu harus makan ini Makan itu Makan Superfood ini Superfood itu Vitamin mineral ini Nah Itu yang harus kita Rubah Dengan Yang sebenarnya Menyehatkan itu adalah Pola hidup Yang seimbang Ya benar Nah Jadi Contoh Mbak Naima bisa Memulainya Dari Tidurnya yang bagus dulu Kalau untuk tidur Yang bagus saja Kamu sudah harus dibantu Obat Atau harus Makan sesuatu Dulu yang membuat Kamu tenang Sehingga Kamu baru bisa tidur Itu udah Something Sebenarnya Mengganggu Sebenarnya Sudah terganggu Nah Kalau itu Mereka bisa Nangkep Itu mereka Akan berpikir Oh Ternyata Bukan makanan Itu satu Kedua Tidurnya Yang harus Nomor satu Nah Jadi Aku bisa bilang Kayak gini Supaya orang Juga jangan terlalu Apa Kayak Lihat Makanan Di keto Atau di KF itu Itu yang Menyehatkan Bukan itu Sebenarnya Ya kan Apalagi Sampai ada Jargonnya Kamu mau Kurus Kalau dulu kan Dilarang makan lemak Sekarang makan lemak Supaya kurus Jadi Pemahamannya Aduh Harus banyak makan lemak Supaya kurus Karena asosiasinya Sehat itu Identik dengan kurus Padahal Tidak sesederhana itu Nanti baru dari situ Kita bisa Sesuaikan Lebih subjektif Ke orangnya Individunya Tapi biasanya Aku mengawali Dari situ dulu Iya Itu Kalau ngajakin Nah nanti Kalau misalnya Orangnya takut Nah nanti Misalnya ada mindset Takut lapar Takut lemes Nah baru aku Pakai senjata itu tadi Sensasi kenyang Yang sesungguhnya Ya kan Kemudian Apalagi ya Biasanya Masalah puas Kalau orangnya Sudah terbiasa puasa Tidak apa Tapi dia mesti Harus dapat mindset yang benar Adalah puasa itu Dilakukan Bukan Dalam kondisi Menahan lapar Karena kalau kondisi Menahan lapar Itu artinya Stress Iya Jadi puasa di KF Diartikan dalam bentuk Suatu latihan Tapi sebenarnya Latihan seperti ini Beresiko Resikonya apa Kalau enggak sanggup Nanti tubuhnya Yang malah rugi Jadi Lebih baik Jangan menambah Beban yang enggak perlu Kalau memang Belum sanggup puasa Iya Toh yang dimakan Masih tetap rendah Karbohidrat Masih tetap bisa makan Kalau memang ini Iya kan Toh di agama pun Kan tidak dianjurkan Memaksakan puasa Kalau enggak sanggup Masa Masa di KF Yang bukan Ajaran Apa ini Dari Tuhan Ya dari Allah Malah kita yang lebih ketat Karena mau kurus Mau berat badan ideal Gitu kan Maksain puasa Menyiksa diri Kan enggak Enggak tepat Gitu kan Termasuk juga Olahraga Kalau olahraga Kadang-kadang Aku pakai Analoginya Figur Bodybuilder Indonesia Mas Aderai Iya Mas Aderai Bisa seperti itu Jangan diasosiasikan Setiap hari Latihannya Enggak loh Kalau enggak percaya Boleh Cek di Instastory-nya Mas Aderai Beliau itu Seminggu Paling Tiga Kali Tiga Sampai Empat Kali Nah Kadang-kadang Orang Kalau udah Lihat Penampilannya Kayak gitu Terus Kepengen Cepet kan Kepengen Cepet Asosiasinya Harus Setiap hari Stres lagi Padahal Padahal pas Di hari pertama Mungkin Sanggup Memang Badannya Masih bisa Tapi di hari Kedua Ketiga Badannya Lebih Pengen Istirahat Tapi Dihajar Dengan Enggak Ini Mesti Lagi Nambah Masa Otot Mesti Latihan Nah Ini Yang Harus Dikoreksi Itu Jadi Banyak Banget Memang Problematika Memahami Protokol Berusaha Menerapkan Pola Hidup Yang Sebenarnya Yang Sehat Sebenarnya Bukan Cuman Di Makanan Tapi Seimbang Usaha Stres Dan Usaha Relaksasinya Itu Contoh Nih Kerjaan Udah Menumpuk Udah Stres Dengomongin Apa Misalnya Dapat Dapat Omelan Dari Atasan Segala Macem Dibully Itu Kan Udah Stres Terus Masa Ditambahin Stres Maksain Puasa Kondisi Laper Ditambah Lagi Nanti Jam 11 Aku Mesti Olahraga Beban Ya Nggak Heran Kalau Nanti Sore Malah Susah Tidur Ya Kan Malah Susah Relaksasi Nah Satu hari Tubuh Masih Bisa Tahan Besoknya Digituin Lagi Tubuhnya Suatu Saat Ya Jebol Iya Banyak Benar Itu 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 Yang Aku Selalu Bilang Di Group Jangan Melihat Kalau Di KF Kan Lima Pilar Jangan Melihat Lima Pilar KF Itu Sebagai Absensi Harian Hari Ini Kalau Nggak Puasa Belum KF Namanya Itu Pemahaman Yang Salah Terlalu Terlalu Prematur Kalau Cuman Menilai KF Nggak Nya Dari Kamu hari ini Sudah puasa Sudah puasa Berapa lama Kalau Kalau Sudah Setahun Lebih Kalau Puasanya Belum Bisa 20 Jam Cemen Misalnya Nggak Tepat Bukan Itu Ya Esensi Puasa Di KF Bukan Seperti Itu Pun Juga Olahraga Aku Ngaku Aku Bukan Tipe Yang Orang Nge-gym Ya Bukan Tipe Kayak Mas Tio Hobi Nge-gym Ya Kan Aku Bukan Orang Nge-gym Tapi Orang Bisa Lihat Badanku Seperti Apa Berisi Indahnya Ya Aku Apadanya Seperti Ini Aku Sudah Jalan Tahun Ketujuh Amin Sama Sama Nanti Juga Mbak Naima Bisa Seperti Aku Yang Penting Seimbang Pola Hidupnya Yang Seimbang Jamin Ini Sudah Kelihatan Masih Kaya Kepala Lima Awal Iya Gak Bisa Dibohongin Kalau tidurnya Bagus Rata-rata Kan Juga Banyak Bertanya Banyak Yang Khawatir Kok Aku Udah Sekian Bulan NKF Kok Makin Kayak Apa Makin Kusut Kusem Ya kan Kayak Itik Buruk Rupa Iya Jadi Rambut Rontok Kurusnya Kebangetan Jadi Pada Dibuli Ya kan Terus Aku Bilang Itu Memang Harus Ngalamin Dulu Analoginya Kayak Transformasi Kupu-kupu Dari Ulat Menuju Kupu-kupu Itu kan Harus Menjadi Kepompong Dulu Kepompong Itu Bentuk Paling Jelek Dari Ulat Dan Kupu-kupu Aku Kira Gitu Jadi Memang Harus Ngalamin Jeleknya Dulu Baru Nanti Jadi Lebih Indah Kupu-kupu Dibandingkan Ulat Lebih Indah Kupu-kupu Tapi Harus Melewati Jeleknya Dulu Gitu Dan Dan rata-rata Aku bilang Asalkan Tidurnya Bagus Biasanya Paling Cepet 6 bulan Keatas 6 bulan Keatas Kelihatan Lebih Seger Ya kan Lebih Berisi Lebih Lebih Semangat Auranya Ya kan Kelihatan Memudahnya Itu Mulai Kelihatan 6 bulan Keatas Tapi Dengan catatan Tidurnya Bagus Itu Kalau Tidurnya Masih Suka Kebangun Bangun Masih Kurang Nah Itu Makin Lama Nanti Biasanya Gitu Luar biasa Amin Masih Mau Sosialisasi Mengajak Memang Kalau Melihat Kita Dari Postur Dari Ringkungan Tempat Kerja Saya Bagaimana Bagaimana Saya ajak Kamu Supaya Kamu Berpakaian Dinas Itu Cakep Dilihat Gakak Setelah itu Bagaimana 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 Pelan 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 Jadi Dimasukin Keren Aku juga Yang Cuma Sampai Dinanya Gitu Gak Berkabar Lagi Gitu Karena Kebanyakan Mereka Belum Merasakan Yang Sakit Permanen Kalau Sudah Sakit Permanen Pasti Itu Kalau Yang Seperti Saya Bilang Dari Gula Dara 600 Yang Memang Sudah Sakit Dan Lebih Banyak Di Tempat Tidur Sekarang Sudah Lebih Sehat Sudah Istrinya Bilang Artinya Kerja Yang Fisiknya Lebih Berat Sudah Mampu Sudah Kuat Alhamdulillah Akhirnya Menularkan Itu Mereka Ketularkan Kepada Sudah Sudaranya Yang Mungkin Sama Sakitnya Yes Memang Betul Jadi Kalau Orang Yang Punya Histori Sakit Atau Lagi Sakit Itu Daya Dorong Motivasinya Jauh Lebih Besar Kalau Yang Belum Ngerasain Sakit Biasanya Enggak Sebesar Itu Jadi Ya Tergantung Mau Belajar Apa Nggak Biasanya Kita Wah Keren Mbak Naima Nggak Terasa Kita Sudah Hampir Satu Jum Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Ini Moga-moga Bisa Jadi Penyemangat Buat Teman-teman Yang Nanti Menyimak Apalagi Teman-teman Yang Juga Sudah Punya Keinginan Di Institusi Di TNI Ataupun Di Pemerintahan Boleh Karena KF Bisa Dijalankan Oleh Semua Orang Menurut Mbak Naima Pertanyaan Penutup Ini KF Itu Bermanfaat Enggak Sih Bagi Bagi Saya Dan Mereka Yang Sudah Ikut Yang Ikut Dengan Saya Pasti Sangat Bermanfaat Sangat Bermanfaat Terutama Untuk Kesehatan Ya Saya Melihat Background Saya Yang Pernah Sakit Akhirnya Sekarang Di Kulkas Itu Sudah Tidak Ada Obat Obat Yang Saya Konsumsi Hampir Semu Hari Karena Saya Pusing Sakit Kepala Dan Lain-lain Kemudian Ada Perubahan Dari Lumbar Saya Yang Memang Pernah Cedera Sejak Sebelas Bulan Alhamdulillah Tidak Pernah Kampung Berarti Berat Badan Dan Beban Tulang Yang Menopang Saya Itu Sudah Bekerja Dengan Baik Sudah Tidak Kerja Berat Hingga Sudah Tidak Pernah Sakit Dan Yang Lebih Menyenangkan Lagi Yang Awalnya Kalau kita Berpakaian Dinas Itu Rasa Percaya Dirinya Kurang Karena Kalau Melihat Foto-foto Sebelumnya Itu Saya Melihat Bodi Saya Bertingkat Tingkat Karena Kalau Kita Duduk Begitu Itu Lemaknya Dimana Mana Sekarang Sudah Lebih Percaya Diri Dan Saya Ingin Menjadi Inspirasi Bagi Yang Lain Mengikuti Seperti Saya Di Usia Yang Sudah 56 Tapi Fisik Masih Bisa Terjaga Dengan Baik Keren Seperti Pak Yad Dibilang Kalau Bisa SMA Kenapa Tidak Bukan Suatu Kemustahilan Itu Persepsi Orang Kalau Orang Bisa Menilai Wah Mbak Naima Sekarang Kayak Bodi Waktu Masih Kuliah Waktu Masih Di Akademi Amin Artinya Itu Suatu Ya Itu Tadi Mbak Naima Bilang Kepercayaan Diri Yang Makin Meningkat Ya Kan Dan Yang Terpenting Karena Memang Tubuhnya Yang Memberitahu Tubuhnya Mbak Naima Sendiri Yang Ngasih Tahu Bahwa Saya Sudah Lebih Sehat Nah Ya Obat-obat Sudah Bisa Saya Lepas Pun Kalau Mau Check Up Kalau Nggak Masalah Di institusi Ada Check Up Berkala Kan Bisa Terlihat Ada Setiap 6 bulan Ada Berkala Kita Ada Berkala Kesempatan Just Money Untuk Fisik Ya Dan Gampang Bagi Saya Itu Gampang Kalau Ada Keluhan Sedikit Dari Gangguan Kesehatan Itu Saya Langsung Ingat Apa Yang Saya Makan Itu Aja Apa Yang Saya Makan Yang Mungkin Berlebihan Ada Dimana Malam Begitu Kontrol Di situ Saja Gampang Jadi Oh Ternyata Gampang Hidup Sehat Ya Saya Sakit Kalau Saya Merasa Gangguan Kesehatan Apa Saya Pusing Apakah Bundanya Sedikit Pegal Pegal Gitu Ya Saya Langsung Ngingat Saya Bukan Apa Ini Ada Kelebihan Ini Pasti Begitu Sudah Mulai Lagi Kontrol Alhamdulillah Bisa Baik Lagi Itulah Yang Selalu Dibilang Mas Tio Koreksi Secara Langsung Jadi Pekat Dengan Sinyal Tubuhnya Terus Langsung Mengevaluasi Dan Mengkoreksi Kalau Memang Betul Kelebihan Dari Asupan Yang Tidak Dikendaki Langsung Dikoreksi Tapi Kalau Kelebihan Dari Stressor Yang Sebenarnya Tidak Perlu Tapi Kita Tanpa Sadar Tertimpa Ya Kan Sadar Kita Ketimpahan Begitu Ya Sudah Kita Hindari Dulu Kita Berbanyak Relaksasi Dulu Akhirnya Bisa Kembali Mereda Lagi Kembali Sehat Lagi Sebenarnya Itu Aja Ya Kan Sehidup Hidup Sehat Itu Adalah Karena Kita Sering Mengevaluasi Dan Mengkoreksi Apa Terima kasih Mbak Naima Sangat senang Bisa ngobrol Dengan Warrior KF Di Palu Ya kan Moga-moga Kita bisa Di lain waktu Bisa ketemu Ya Waktu dulu Kalau tidak Dikendari Saya pernah Sudah kesana Kendari Palu Belum Moga-moga Ada kesempatan Kalau Mungkin Ada Jadwal Para Senior Barangkali Founder Juga Mas Tio Bisa Keliling Nanti Tinggal Dikoordinasi Untuk Yang Di Palu Kita Kondisikan Kalau Bossnya Datang Kita Kumpul Baiklah Nanti Saya Sampaikan Coba Kira-kira Mas Tio Mau Jalan-jalan Ke Palu Terima kasih Mbak Naima Untuk Sharing Di TFH Episode Warrior Kali Ini Moga-moga Ceritanya Dan Cerita Teman-teman Warrior Yang lain Bisa Menginspirasi Juga Terima Kasih Teman-teman Waktu Juga Yang Membatasi Tapi Pastinya Kisah Dari Teman-teman Warrior Di seluruh Nusantara Akan Terus Mengalir Jadi Pastikan Teman-teman Selalu Tak pernah Ketinggalan Untuk selalu Standby Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan Lonceng Untuk setiap Video yang Tampil Nanti Yang sudah Di upload Teman-teman Akan mendapat Notifikasinya Oke Sampai jumpa Dan Salam Sehat Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.